Satu dia pihak Belanda, satu pihak Indonesia. Makam Dewi Beking berangkat tahun 1851. Ditemui di desa Sungai Selan, tepatnya di belakang asrama Polsek Sungai Selan, kecamatan Sungai Selan. Kurang lebih 65 km dari Koba, ibu kota Kabupaten Bangka Tengah. Dewi Beking adalah mayor infanteri yang diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memimpin pertempuran melawan Depati Amir. Tahun 1848 sampai 1851. Makam yang berada di tengah pemukiman warga ini merupakan saksi bisu sejarah yang tidak mendapat perhatian oleh pemerintah. Jadi waktu saya baru membuat rumah, membuat fundasi tahun 2008, pas hari Jumat saya membuat itu karena hari baik, hari baiknya tengah hari itu kan. Jadi fundasi pertama itu, fundasi teras ini pas, ini ngutup kalau ikut skit, penuh sekit rumah itu kan. Jadi saya malam itu bermimpi. Saya nggak ada pilihatan apa-apa, malam itu saya bermimpi, bahwa di dalamnya ada orang. Prihatin dengan kondisi ini, Rita Zahara selaku sejarawan mengharapkan agar pemerintah melakukan pembunggaran, sehingga artefak ini tetap ada dan bisa dilihat oleh generasi ke generasi. Saya tertarik mengangkat untuk mengangkat tentang peristiwa peperangan antara Belanda dan Indonesia dalam hal ini adalah bangka. Lihatlah, kondisinya sudah amruk. Saya sih menghimbau pihak Belanda, karena dia adalah pejuang untuk Belanda juga. Sebenarnya hargailah, meskipun dia ini jauh dari bangka, Kota Kesihir, tapi Belanda sudah pernah menginjak kota ini. Harusnya Belanda juga mempunyai inisiatif untuk membangun kembali, merenovasi kembali kuburan ini. Dari Pangkal Pinang, Rizaldo, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.